Warga desa Bakalan, kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, resah dengan banyaknya limbah B3 yang dibuang sembarangan di sekitar pemukiman warga. Ironisnya karena ketidaktahuan akan bahaya limbah B3, warga justru memanfaatkan limbah untuk menimbul jalan atau sebagai tanggul sungai. Tumbukan karung ini merupakan sebagian sisa limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang dimanfaatkan warga desa bakalan kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, untuk mengurup jalan. Limbah B3 ini berasal dari sejumlah home industri pengolahan plastik bekas untuk aluminium yang ada di kecamatan Sumobito. Ketidaktahuan warga akan bahaya limbah B3 mengakibatkan tanaman padi menjadi mati. Sementara di desa gedangan kecamatan Sumobito, limbah B3, dimanfaatkan oleh perangkat desa untuk pembuatan tanggul sungai. Meski berbahaya karena mencemari sungai, warga tidak dapat menolak pembuangan limbah karena disetujui perangkat desa. Sebenarnya kan harusnya pamul. Terus sampai saat ini apa yang dialami warga Pak dengan adanya limbah ini? Ya karena sudah jadi gini enggak apa-apa. Pertama itu kan uapnya itu ke dada juga sesat. Berapasan mata juga. Kenapa matanya kena itu? Ya perih, pedih, langsung sesat. Warga berharap pemerintah menertikan pembuangan limbah dari industri pengolahan plastik yang ada di kecamatan Sumobito agar limbah B3 tidak mengancam kesehatan mereka. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, AINews melaporkan.